Yaaayy Canggung lah Kayak itu ya, penyiar berita loh Lucu gak? Iya Jadi maksudnya aku terinspirasi dari cece kulit hitam Iya kan? Iya, iya Maksudnya gini, mau jadi perempuan tuh gak perlu dan nana-nana juga harus kayak vega gitu Gak perlu harus seperti itu Tetap berada di kulitnya Tetap berada di kulitnya, skin tone masuk, lipstick paling penting, bulu mata juga Ya sebenernya bulu mata juga penting-penting gak penting karena waktunya sebentar Iya Tapi sebenernya kalo memang mau mah bisa pake mascara, jepit bulu mata dulu gitu Karena mata itu kan bancaran hati kita kan Bener Jadi kalo perempuan itu kan identik dengan matanya yang selalu ingin cantik Yaudah Dan aku tadi sempet makan korban satu week Kok makan korban? Ya karena memang week ini juga dibeli dari pertama kali berdirinya TransTV ya Jadi aku rasa gak apa-apa juga Jadi aku perhatiin kalo cewek kulit hitam tuh Mereka kan rata-rata kepalanya botak atau rambutnya pendek ya Jadi dipakein week tambungan begini tuh jadi kayak lebih feminine Ini kayak Rihanna, Rihanna ya Keren banget Yaudah coba jalan dong jalan Oke Gak bisa jalan-jalan Iya diajarin diajarin sama master Pelan-pelan Emang ini baru pertama kali pake air? Pernapas nikah Oke Ya yuk Siap ya Abi 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 pegangin Bi Abi Tuh lihat Ih keren banget ya Wow Seneng gak sebagai suami ngeliatnya? Keren sih Keren sih Keren ya Jadi tomboynya dapet Feminiminya dapet Bener Jadi Anggunnya dapet Anggunnya juga dapet Tuh Manis ya kak udah makeup ya Makasih ya kak Ibu Makasih ya kak Ibu Gimana rasanya di muka Ivan Juden Cosmetics ringan kan? Kayak gak rasanya dandan kan? Tapi cantik gitu kan? Iyalah Seng Mbak-bak-bak-bak Hahaha 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 Dan warna kulitnya juga masuk loh Lekma Tuh Eh tapi duduknya langsung jadi menyesuaikan loh Iya loh Bisa menyesuaikan Tapi kan Mia kan pake celana kali ya Jadi agak Bisa kita terusan kaos gitu ma pake jacket Bisa Iya oke Nah ini Ah Ube mau pake Ngeliat penampilan Ngeliat penampilan begini Ya kan Dan sekarang ini Tapi kan seneng gak sih punya suami gak banyak tuntutan gitu Seneng banget Seneng ya? Seneng banget Kalau suami dirumah kayak gimana sih biasanya? Bikin emosi Baju ditaruh berantakan Handuk gak ditaruh pada tempatnya Ini Ya layaknya suami pada umumnya lah Kebanyakan kan kayak gitu Oke Jadi ibarat ya udahlah ya? Ya udahlah Jalanin aja Jalanin Tuh dia juga gak neko-neko Heheheheh Tuh dia juga gak neko-neko kan Yaudah Sayang gak sama suami? Sayang lah Coba sekarang ungkapin dong Bisa gak kamu duduknya disitu? Suaminya disini Soalnya rambutnya miring kesana Iya betul Iya Iya betul Jadi ketutup selamat menikmati